Intro Halo Bapak Ibu, selamat pagi Kembali kita berjumpa di GKK TV Dalam acara Masa Yuk Nah hari ini kita akan belajar Bikin Tequan Nah Tequan itu adalah Salah satu bagian daripada PMP gitu ya, rumpunya PMP Nah Tequan ini merupakan Kuliner hasil akulturasi Budaya Tiongwa dan Malembang Waktu itu pedagang Tiongwa yang menetap di Palembang Memperkenalkan makanan berbahan ikan Yang kemudian diadopsi Oleh orang asli Palembang Dengan mengubah rasa sub ikan Ini dengan cita rasa lokal Sesuai lidah orang Palembang Nah Tequan ini berasal Dari kalimat bahasa Palembang Bekotek Samukawan Apa artinya? Yaitu mengobrol bersama kawan Lalu disingkat menjadi Tequan Nah ada ceritanya ya Orang Palembang punya kebiasaan Menyantap Tequan ini Sambil berbincang-bincang Dengan teman-temannya Nah hari ini kita akan belajar Dari Ibu Mehta Akan bikin Tequan Tapi seperti biasa Sebelumnya saya akan Menginformasikan Jika Bapak Ibu punya pergumulan Di dalam kehidupan ini Khususnya dalam memasuki tahun 2023 Jangan khawatir Kami Tim Doa GKK siap membantu Mendukung di dalam doa Caranya bagaimana? Lihat di GKK TV ini ada dua tulisan Alkitab dan doa Silahkan pilih doa Nanti keluar formulir permohonan doa Bisa diisi ya Nama Kemudian apa yang ingin didoakan Cantumkan nomor HP Lalu klik kirim Kami Tim Doa GKK siap mendukung di dalam doa Seperti di dalam Masmur 34 S9 Mengatakan demikian Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Berbahagialah orang yang berlindung padanya Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita ya Bahwa Tuhan itu baik Mari kita berlindung kepadanya Di tengah segala pergumulan kita Oke sekarang kita akan bersama dengan Ibu Mehta Bikin Tequan Hai Mehta selamat pagi Selamat pagi Ibu Nah ini senang nih Bisa belajar masak dari Mehta Kayaknya hobi masak juga ya Iya Senang ya Anugerah Anugerah ya Banyak yang mau berbagi Buat umir saya di GKK TV Nah hari ini kita mau bikin Tequan ya Tequan Mereza kita hari ini mau bikin Tequan Bersama dengan Ibu Mehta Nah bahan-bahannya apa aja nih Mehta Silahkan bisa di Iya Yang utama untuk Tequan Mehta disini Ini pakai 500 gram 500 gram ikan Ikan yang sudah dihaluskan Iya Terus Terus agunya Terus agunya juga Kurang lebih 400 sampai 500 gram 400 sampai 500 gram Akhirnya kita pakai 200 200 Putih telurnya kita pakai 4 telur Telur kurang lebih jadi 150 mili Oh kira-kira jadi Oh sudah dikupasin Kira-kira 150 gitu ya Iya kurang lebih 150 mili Udangnya? Udangnya ya 100 gram lah Kira-kira juga ya Kira-kira secukupnya Buat sebenarnya udang ini Perlunya untuk Kaldu kuah aja sih Biar manis Manis ya Wangi juga ya Iya biar wangi Ada aroma udangnya Iya Kalau untuk toppingnya Biasanya Mehta pakai Bangkwang Nanti kita iris-iris panjang Seperti Korek api itu ya Korek api Terus Jamur kuping Yang kita sudah rendam Seperti ini Terus kasih Timun Seledri Seperti ini Nanti ditambahkan pada saat Sudah matang Bisa dengan Sok un Sama bawang goreng Bawang goreng Ini seledri ya? Oh ya Ini seledri sudah dipotong Terus bumbu itunya? Bumbu untuk haluskan Berbarengan dengan Udangnya adalah Bawang putih Dan bawang merah Jadi itu dihaluskan ya? Iya dihaluskan Bawang putih bisa dicop saja Cincang aja Cincang Dan bumbu penyebabnya Gula Garam Kaldu jamur Iya kaldu jamur Tambah buat kuahnya Bisa pakai Kecap asin Kecap asin Dan satu lagi lada ya Lada fungsi Bisa pakai juga lada Bisa tambahkan Buat di ikannya juga Daripada saat kita Ngadon Ini bahannya ya? Iya Nah ini bahan-bahan Untuk bikin tekuan Nah sekarang tentunya Kita mau Tahu caranya Bikin tekuannya ya? Oke kita jadi sekarang Mau Kita siapkan Kalau ngadon ini ya? Biar lebih mudah Tempatnya agak lebih luas Terus Apa lagi? Kita kasih Putih telurnya Putih telurnya dulu Tuang semuanya Langsung ya? Iya Setelah Ikan dan putih telur Kita aduk Tangan saya sudah cuci tadi Iya Oke Kita aduk Sampai menyatu Sering bikin tekuan? Iya Lumayan sering Karena sebelum covid Saya sempat Ada buka Setelah covid Setelah covid Hanya by PO bu Boleh memirsa Kalau mau pesen nih Hanya by PO Nah ini sudah Nyatu Kita bisa tambahkan Airnya Tadi 200 mili Kurang lebih ya Tapi kita tergantung Ikan Karena kadang-kadang Ikan suka ada yang Makan air Ada yang suka air Ada yang kurang air Tergantung ya Jadi tergantung ikannya Iya kadang-kadang juga penyimpanan Di kulkas ya Di freezer ya Itu pengaruh juga Jadi kalau memang sudah Agak berair Jangan terlalu banyak Airnya Jadi kira-kira ya Iya tapi sebenarnya Sering kali sih memang Kurang lebih 200 Tergantung juga sih Kekenyalannya Mau seperti apa Oh iya Kita kasih Masukkan Masukkan Gula Sikit Gula Kurang lebih Satu Sendok Teh ya Garam Juga Oke Lada Biar tahu takerannya Kira-kira Kira-kira juga Satu sendok Satu sendok Teh juga ya Iya Oke Kita aduk Sampai dia Mengental Menyatu Dan menyatu Kalau enggak Nah karena kalau pakai garam Biasanya ikan Mengental Cepat kental Tadi kan agak encer Sekarang sudah Iya Oke setelah ini sudah mengental Sudah agak kering Airnya Kita menyatu Kita tambahkan Terik Tepung Apa Ini saya tuangin Iya Langsung atau Dikit-dikit Dikit-dikit Kita aduk Sampai menyatu Silahkan bu Langsung Iya Kita lihat Kita lihat Tewan ini Paling Gampang Kadang-kadang Bisa langsung Dibuat makan Kakek cukam Pempek Iya Saya juga Paling suka Tewan Iya Lagi buat Orang-orang yang Lagi Musim hujan Gini ya Wah Enak Anget Lagi Iya Oke Udah Dikit-dikit Lagi Sampai ini Menyatu Semua Kita siapkan Sampai ini sudah cukup Cukup ya Iya Nah Berarti kita Sementara Ke Mangadun ini Menunggu Air Mendidih Kita Nanti setelah air Mendidih Kita Langsung Apa Celukan Celukan Ya Ininya Oke Bentuk Sesuai Selera kita Aja sih Mau Bulet Melap Lonjong Oke Oke Ibu-ibu Nah ini Airnya sudah Mendidih Sekarang Saya ambil Sebagian Bentuk Sesuai Selera Aja Kalau saya Biasanya Langsung Comotin Ya Comot Ini direbus Kira-kira Tunggu Sampai Naik Naik Kurang lebih Lima Menit Teru Diangkat Ya Ditiriskan Diangkat Kalau Mau lebih Bagus Dipentuk Tapi saya Kalau makan Tekwan-tekwan Juga Dicomot-icomot Gitu Ya Jarang Ada yang Bentuk Sambil Nunggu Tekwan Matang Kita Siapkan Ini mau Potong-potong Bangkuang Buat Nanti Kita bikin Kaldunya Agar Manis Selain Tumisan Dari Udang Kita Masukkan Bangkuang Kita Iris Tipis-tipis Tumis-tipis 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 tengahnya biar benar-benar matang iya sebetulnya gampang juga ya bikin tekonnya Iya ikan yang lainnya tinggal ini aja ya jangan nyampurin-nyampurin aja yang agak repot mungkin tapi saya bisa langsung beli sih ikan yang sudah dipilih ya yang sudah dihaluskan banyak oh iya banyak yang jual kalau memang ibu-ibu enggak sempat untuk menghaluskannya piriknya bisa langsung beli mungkin supplier-supplier ikan khusus buat masakan Palembang tuh banyak yang jual yang sudah diharuskan nah seperti ini jadinya cepet udah jadi tepannya tinggal ini sudah jadi tepuan nya nanti kita masuk ke persiapan untuk bikin kuah kaldu nya oke setelah tepannya sudah matang kita mulai tumis udang sama bumbunya untuk bikin kuah kaldu nya kurang lebih satu sentok makan saja banyak-banyak ya dan bawang merahnya yang sudah dihaluskan bawang putih yang sudah dicok cincang halus dihaluskan wangi tukang udangnya yang tadi sudah dicincang tukang udangnya merah matang bumbunya benar-benar wangi termasukkan bangkuang yang tadi kita iris titik panjang seperti ini biar dia sebut biar manisnya keluar juga setelah itu jamur kita matakan dengan tambahkan air sesukupnya tukang udang kita tambahkan bumbunya garam kurang lebih seluas selera ya bisa dicipi tergantung banyak kuahnya kita kasih kecap asin ini juga kira-kira saja ya iya tergantung kuahnya biar ada warna nggak terlalu pucat oh iya 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 oke kasih lada oke setelah matang sudah mendidih kita kasih penyedap iya ini mah selera juga ya boleh pakai boleh enggak nah sudah matang sudah mendidih udangnya juga sudah berubah kita bisa langsung masukkan oh ini matikan ya kita matikan bu ibu ini tewanya sudah siap kuahnya juga sudah siap kita sekarang ini soalnya juga ya soalnya juga sudah boleh direndam boleh di sedu air panas aja sibuk iya kita bisa plating ya mau menyajikannya ini bisa buat sekeluarga nih ibu oke sekarang kita tuang kuahnya kuahnya doang aja kaya oke kita kasih topping timurnya timurnya tadi kita sudah potong biarkan ligis segar oke kita kasih seledi yang sudah kita potong-potong juga terakhir kita kasih bawang goreng nah ini bisa dimakan pakai sambal atau pakai sesuai selera nah pemirsa ini tekuannya sudah selesai sangat menarik sekali dan pasti enak nah cara buatnya tadi kita sudah menyaksikan udah ya sangat mudah malahan kali ya iya hanya ada beberapa step ya step kita bikin tekuan bumbu setelah itu tumis bumbu bikin kaldu ini bisa ditambahkan topping dengan sambal hijau atau apa sesuai selera ada juga yang makan ditambah kecapnya ya apa cumunya cukupnya cukupnya ya lebih enak lagi ya pemirsa silahkan mencoba ya hal ini suatu hal yang mudah apalagi kalau dimakannya lagi musim hujan gitu ya oke Minta terima kasih hari sudah mengajar bikin tekuan nanti kesempatan yang lain bikin menu yang lain lagi baik, terima kasih ibu kesempatannya oke pemirsa, sampai jumpa bye 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 bye